Halo semuanya, balik lagi dengan saya Cengkarya yang tentunya di channel RPM Kameldi. Baiklah, kali ini saya akan mereview alur cerita film dari Jepang yang berjudul Romance Doll yang rilis pada tahun 2020. Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang pria yang membuat mereka cinta. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan konten ini hanyalah spoiler dan jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Tetsu Kitamura. Dia adalah lulusan fakultas seni mematung di salah satu universitas peternama. Di suatu hari, Tetsu sangat membutuhkan pekerjaan sama seperti apa yang saya rasakan. Secara tidak sengaja, dia ditawari oleh seniornya di universitas. Karena Tetsu sangat membutuhkan pekerjaan, tanpa pikir panjang, Tetsu pun langsung ke tempat tersebut yang sepertinya sebuah pabrik. Ketika ia hendak masuk ke pabrik itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang diketahui bernama Mario Tashiro. Di sini, Tetsu menjelaskan bahwa ia datang ke tempat itu. Ia ingin melamar sebuah pekerjaan karena adanya rekomendasi dari salah satu temannya. Wanita tersebut adalah salah satu pekerja di sana. Ia pun membawanya masuk dan memperkenalkan dengan salah satu rekannya yang bernama Kinji Aikawa. Yang bisa dikatakan dia adalah satu-satunya orang yang bertugas membuat boneka di pabrik itu. Setelah mereka sedikit mengobrol... Astagfirullahaladzim Setelah mereka sedikit mengobrol, dari sinilah Tetsu baru menyadari bahwa ternyata tempat yang hendak ia lamar bekerja rupanya adalah sebuah perusahaan pembuat boneka cinta. Dimana setelah itu Kinji mulai menjelaskan setiap boneka yang ia buat kepada Tetsu. Selain itu, ia juga mengungkapkan sebuah keinginannya. Dimana ia ingin membuat satu boneka yang benar-benar mirip dengan manusia asli. Maka dari itu, ia berusaha keras untuk membujuk Tetsu agar mau bekerja di tempat itu sebagai pembuat model boneka. Setelah memikirkan akan pekerjaan itu, akhirnya Tetsu menirma pekerjaan itu. Dikarenakan Tetsu sedang membutuhkan uang. Di keesokan harinya, Tetsu dibantu oleh Kinji, mereka pun membuat boneka pertamanya. Namun setelah selesai dan diperiksa oleh pimpinan di tempat itu, rupanya hasil boneka pertama Tetsu ditolak olehnya. Karena menurutnya boneka tersebut tidak realistis. Setelah dari tempat bekerja, Tetsu dan Kinji mampir di sebuah bar. Dimana si Kinji mulai mendiskusikan tentang bagaimana cara membuat sebuah boneka yang sangat mirip dengan wanita asli. Dan disinilah Tetsu yang rupanya memiliki sebuah ide. Ia pun mengatakan kepada Kinji untuk menggunakan seorang wanita asli sebagai model. Walau ia mengatakan hal itu, tapi ia juga agak kebingungan untuk mengatakan alasannya kepada si model tersebut. Lantaran mereka akan menggunakan bentuk tubuhnya sebagai model boneka cinta. Dari pembicaraan itu, Kinji mengatakan rencananya dimana mereka bisa membuat sebuah program yang mendatangkan para wanita untuk dijadikan model untuk pembuatan implan medis. Yang tentu saja itu hanyalah sebuah kedok agar para wanita mau untuk dicetak tubuhnya. Hingga keesokan harinya, rencana mereka pun mulai dilakukan. Dimana Kinji dan Tetsu mulai berpakaian medis agar bisa meyakinkan para calon model kalau mereka benar-benar dari rumah sakit. Tak lama setelah itu, datang seorang wanita yang bernama Sonoko yang sekaligus akan menjadi model. Setelah datangnya itu, tentu disambut oleh mereka berdua. Setelah sedikit mengobrol, mereka pun langsung melakukan prakteknya. Dimana Sonoko yang tahu bahwa pekerjaannya kali ini merupakan jadi model pembuat implan payudara untuk keperluan medis. Ia pun langsung bersiap dan setelah semuanya siap, Tetsu lalu mulai menyetak bentuk tubuhnya. Setelah cetakan itu mengering, Sonoko lalu melepaskannya dan memberikan cetakan itu kepada Tetsu. Setelah menirma cetakan tersebut, Kinji kemudian menghampiri Tetsu dan menanyakan apakah sudah menyentuh bagian payudaranya secara langsung. Tetsu menjawabnya dengan polos bahwa ia belum menyentuhnya. Karena ia melakukannya secara langsung, maka bisa dianggap sebagai kejahatan. Maka dari itu, ia tak menyentuhnya. Kinji yang ingin Tetsu merasakan bagian itu secara langsung untuk informasi pembuatan benekanya. Maka dari itu, ia pun pergi menemui Sonoko, dimana secara langsung Kinji meminta izin kepada Sonoko, agar bagian tubuhnya boleh disentuh oleh rekannya. Dan memang Sonoko mengira bahwa hal itu diperlukan untuk keperluan medis dan menolong banyak orang, ia pun mengizinkan untuk disentuh. Setelah Tetsu selesai, Sonoko kemudian pergi dari tempat itu. Namun ketika ia pergi, dari sanalah Tetsu baru menyadari bahwa ternyata anting milik Sonoko tertinggal. Tetsu yang melihat hal itu, ia pun langsung mengejar dan mengembalikan barangnya yang tertinggal. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Tetsu, ketika mereka saling menggobrol, secara medadak, Tetsu mengatakan cintanya kepada wanita itu. Dan di posisi ini, tanpa diduga, Sonoko malah menirma perasaan Tetsu. Dan semenjak itu, mereka pun mulai berpacaran. Hingga suatu hari, Kinji yang bisa dikatakan terlibat dalam hubungan mereka, ia pun meminta kepada Tetsu untuk dipertemukan lagi dengan Sonoko, gadis yang sekarang menjadi kekasihnya. Ketika mereka saling menggobrol, saat Tetsu yang sedang pergi ke toilet, Kinji mulai menanyakan alasan kenapa Sonoko bisa menirma perasaan Tetsu. Dan dari sinilah, Sonoko pun mengatakan bahwa ketika ia disentuh oleh Tetsu, ia bisa merasakan bahwa Tetsu adalah orang baik. Dan karena hal itu, ia pun menirma Tetsu sebagai kekasihnya. Sementara itu, untuk hasil boneka yang dibuat dari cetakan tubuh Sonoko, mereka telah menyelesaikannya. Dimana ketika boneka itu dicek oleh pemilik perusahaan, rupanya ia juga menyukai boneka tersebut. Ketika boneka itu mulai dipasarkan, ternyata banyak orang yang membelinya. Setelah beberapa bulan berpacaran dengan Sonoko, akhirnya Tetsu berani untuk menikahi gadis itu. Semenjak ia menjadikan Sonoko sebagai istrinya, perusahaan tempat ia bekerja semakin maju dan berkembang. Dimana saat ini perusahaan mereka telah menjadi perusahaan dengan penjualan boneka cinta terbanyak di Jepang. Namun sayangnya, di masa kejayaan perusahaan ini, secara tiba-tiba Kinji, yang merupakan rekan kerja sekaligus teman baik Tetsu, ia harus lebih dulu pergi untuk selama-lamanya. Dan tentu saja, semenjak kepergian Kinji, Tetsu lumayan kualahan dalam mengurusi pekerjaannya. Namun tak lama setelah itu, datanglah karyawan baru yang bernama Morizumi, yang akan menggetikan posisi Kinji. Ternyata selama ini, Morizumi adalah seorang mata-mata dari perusahaan lain. Dan tentunya dari kejadian itu, sangat membuat Tetsu merasa terpukul, lantaran hasil kerja kerasnya selama ini telah diakui oleh orang lain. Tetsu yang malam itu sangat depresi, ia kemudian memutuskan untuk minum-minum, dan setelah itu ia juga pergi ke tempat hiburan. Namun ketika ia di tempat itu, secara tak sengaja ia malah bertemu dengan seorang wanita, yang sepertinya sedang dirundung masalah. Wanita tersebut yang diketahui bernama Hiroki, kemudian ia mengajak pergi ke tempat karaoke. Dan dari tempat karaoke itu, sejenak Tetsu ataupun Hiroki, bisa melupakan masalah di tempat mereka bekerja. Hingga Tetsu pulang ke rumah, rupanya sang istri Sonoko tidak ada di rumah. Dan Tetsu mendapati sebuah surat yang mengatakan bahwa dirinya pulang ke rumah orang tuanya, karena ayahnya sedang sakit. Lalu di keesokan harinya, Tetsu mendapat sebuah telpon dari ibu mertuanya, yang menanyakan tentang kabar anaknya. Tetsu merasa ada yang aneh, lalu Tetsu menanyakan keadaan ayah mertuanya, yang ternyata sang ayah dalam kondisi sehat. Dengan perasaan khawatir, Tetsu kemudian mencoba menelpon Sonoko. Namun ponsel Sonoko selalu tidak aktif. Dari hal seperti ini, Tetsu sekarang merasa sendirian. Ia pun mencoba mencari pelarian, di mana ia lagi-lagi ketemuan dengan Hiroki dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah hotel. Hingga keesokan harinya, Tetsu yang sekarang berada di rumah selalu memikirkan keadaan istrinya. Secara tiba-tiba, Sonoko pulang dengan keadaan mabuk dan diantarkan oleh seorang laki-laki. Tetsu yang penasaran, kemudian ia bertanya kepada pria tersebut. Dan setelah itu, ia pun menjawab bahwa mereka ada acara reunian sekolah. Setelah laki-laki itu pergi, disini Tetsu langsung meminta kepada Sonoko untuk berbicara jujur kepadanya. Tentang tiga hari ini pergi kemana. Namun Sonoko yang sedang tak enak badan, ia meminta Tetsu untuk menunggunya selama satu minggu. Setelah menunggu satu minggu, dengan perasaan yang tak karuan, akhirnya Sonoko mau untuk berbicara kepadanya. Dimana malam itu, ia mengatakan bahwa selama mereka menikah, Tetsu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Seolah tak ada waktu untuk Sonoko. Maka dari itu, Sonoko mengatakan kepadanya bahwa selama tiga hari ini, ia berselingkuh. Setelah mengekui hal tersebut, Sonoko yang tahu bahwa suaminya itu memiliki sesuatu yang dirahsiakan darinya, ia pun meminta kepada Tetsu untuk berbicara jujur. Dan di momen ini, Tetsu juga merasa bersalah kepada Sonoko. Akhirnya ia pun mulai berkata jujur tentang semua hal, terutama tentang pekerjaannya. Bahwa selama ini, ia bukan bekerja di bidang medis melenikan sebagai pembuat mereka cinta. Selain itu, Tetsu juga mengatakan bahwa selama Sonoko pergi, ia juga berselingkuh dengan seorang wanita. Setelah saling berbicara jujur, Sonoko kemudian berniat untuk bercerai dengan Tetsu. Dimana keesokan harinya, Tetsu yang ternyata tak mau bercerai dengan Sonoko, memaksanya untuk tetap tinggal. Dan membicarakan tentang masalah tadi malam sekali lagi. Sonoko yang merasa sekarang ini, tak bisa lagi menutupi rahasianya lagi. Ia pun akhirnya menceritakan kebenarannya, bahwa ternyata ia selama tiga hari ini bukanlah berselingkuh. Melainkan sedang berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan, yang rupanya Sonoko telah mengidap sebuah kanker ganas. Setelah mengatakan tentang kebenarannya, ia pergi dari sana dan segera menuju ke rumah sakit. Namun ketika Sonoko sedang mendaftar di rumah sakit untuk menjalani operasi, secara tiba-tiba Tetsu datang menjemputnya. Dimana ia mengatakan bahwa dirinya masih cinta kepadanya, dan akan menemani Sonoko kemanapun ia pergi. Dan semenjak Tetsu mulai mengatakan semua kebohongannya itu, ia seolah terlepas dan terbebas dari semua masalah hidupnya. Dimana kini hubungan mereka mulai menjadi akrab kembali, dan saling menirma satu sama lain. Singkat cerita, setelah Sonoko menjalani operasi, dan kini mereka sudah berada di rumah. Sonoko rupanya memiliki sebuah permintaan untuk Tetsu. Ia meminta kepada suaminya itu, untuk membuat sebuah boneka yang sangat mirip dengannya. Selain itu, Sonoko yang merasa, setelah menjalani operasi, kesehatannya malah semakin menurun. Ia pun meminta kepada Tetsu, bahwa di masa akhirnya itu, ia ingin sekali melakukan hubungan dengannya. Dan semenjak permintaan dari istrinya itu, hampir setiap hari mereka selalu berhubungan suami istri. Tetsu juga selalu melukis sang istri, yang akan dijadikan sebuah acuan model menekah seperti apa yang diminta oleh istrinya. Namun sayangnya, pada suatu pagi, saat mereka melakukan hubungan suami istri, Sonoko dengan kondisinya semakin memburu itu, secara perlahan, ia pun meninggal di pelukan suaminya itu. Beberapa hari pun berlalu, semenjak kepergian Sonoko, Tetsu telah menyelesaikan sebuah boneka yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Dan setelah boneka itu diposting, rupanya cukup banyak orang berminat untuk membelinya. Dan semenjak hari itulah, perusahaan tersebut mulai kembali sibuk untuk memproduksi boneka. Namun ketika mereka mengirim boneka itu, secara tiba-tiba polisi datang ke tempat itu, di mana mereka berniat untuk menangkap pimpinan perusahaan. Karena didawa telah membuat dan menyebarkan barang-barang vulgar. Tetapi sebelum pimpinan perusahaan itu pergi, ia berbisik kepada Tetsu. Ia akan segera kembali dalam waktu tiga hari. Dan dari sinilah, baru diketahui pimpinan perusahaan itu adalah mantan anggota polisi. Yang juga kerap keluar masuk penjara karena bisnis ini. Singkat cerita, setelah tiga hari berlalu, pimpinan perusahaan itu sudah keluar dari kepolisian. Di mana sekarang ini, ia dan juga para pagawainya sedang mengadakan sebuah pesta. Tetsu yang sedang berada di pinggir pantai, dan menemukan sebuah boneka cinta model lama. Di mana setelah itu, Tetsu mengingat akan mendiang istrinya. Dan setelah mengatakan hal itu, film pun selesai. Ending dari film ini, banyak mengejarkan kita artis sebuah kejujuran, apalagi dalam rumah tangga. Karena kebohongan hanya bisa menyelamatkan kita sesaat, dan akan menjadi malah petaka sepanjang masa. Terima kasih yang telah menyemak video ini. Jika ada kata yang salah, ataupun kekurangan lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.